Intro Acara ini didukung oleh DesaPay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Mengenai personal finance, diantaranya kita membahas tentang wealth management arsitektur. Ini ada suhunya juga bergabung malam hari ini ada Pak Domi, Pak Domi yang ngajarin saya wealthnya. Di wealth management ini saya ulas sedikit ada tiga pilar, yang pertama wealth protection and preservation, bagaimana caranya kita melindungi aset kita. Di pilar pertama ini, di protection and preservation, bagaimana kita melindungi aset. Salah satunya disini juga dibahas tentang insurance sebetulnya, sehingga ketika terjadi apa-apa aset kita bisa relatif aman. Kemudian di pilar kedua itu wealth growth and accumulation, bagaimana kita menunjukkan pemengembangan aset yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah distribution and transition. Ini salah satunya membahas mengenai bagaimana kita mengalihkan aset ke generasi penerus kita. Jadi belajar juga ilmu waris. Oke, beberapa persepsi negatif mengenai keuangan juga kemarin sudah kita bahas. Kemudian filosofi menanggung juga sudah kita bahas. Dan ada 11 langkah berdamai dengan uang. Mengenai hidup sesuai kemampuan dan hidup di bawah kemampuan. Ternyata kita harus bisa membiasakan hidup di bawah kemampuan. Kemudian perbaiki hubungan dengan uang. Nah ini bekerjasama yang tadi dibahas mengenai lipatkan pasangan. Kemudian kita juga harus menunjukkan kemampuan bagaimana caranya kita bisa mengalokasikan kepada pos-pos yang memang harus kita penuhi dalam kemampuan kita sehari-hari. Kemudian kita juga harus tentukan juga kemampuan kemampuan, apa saja yang ingin mulai. Agar kita bisa menggapai semua tujuannya itu dengan terencana dan tentunya bisa diperbaiki kemampuan dan bisa dicapai dengan kemampuan. Ini prinsip menabung. Jadi kita harus menabung lebih dulu baru kemudian spend. Tapi baru kita digunakan. Tapi kebiasaan dari kita adalah kita mengeluarkan dulu keuangan baru sisanya ditabung. Mungkin biasanya kita bekerja dengan baik. Ini juga mengenai tabungan bahwa ternyata ketika dihitung orang yang menabung di usia 18 tahun tetapi hanya 4 kali. Dan ketika di masa pensiunnya itu bisa sama nilainya dengan orang yang menabung di usia 35 dan menabung terus-terusan setiap bulan sampai dengan usia 60 tahun. Nah ini juga menjadi sebuah pembelajaran kita dan sebuah ilustrasi di mana menabung itu sebaiknya memang dilakukan segini. Ini mungkin agar aset yang syukur-syukur ada komponen atau instrumen investasi yang mungkin tingkat pengembaliannya bisa lebih tinggi. Ini juga kita kemarin juga sudah bahas bagaimana caranya membicarakan keuangan dengan anak-anak. Kita mencoba mengajarkan anak-anak kita peduli dan bisa lebih mengatur keuangannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.